Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Tahun nama calon wakil presiden penamping Anies Baswedan di Pilpres tahun depan Selain SB, kata dia, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Juga telah mengetahui nama tersebut dari Anies langsung Begitu pula Ketua Umum Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera Herzaki menegaskan, Demokrat berkomitmen terhadap isi piagam koalisi perubahan untuk persatuan Bahwa cowok pres diserahkan sepenuhnya kepada Anies Namun dia mengingatkan agar cowok pres Anies memenuhi kriteria yang telah disepakati dalam piagam koalisi Herzaki meyakini Demokrat bersama Partai Nasdem dan PKS mampu memenangkan Anies dalam Pilpres mendatang Sementara Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habzi mengatakan Anies Baswedan sudah membawa nama cowok pres saat bertemu Ketua Majelis Suroh PKS Salim Segaf Al-Jufri Abu Bakar mengatakan nama yang dibawa tidak hanya satu dan dia pun enggan mengungkap nama-nama cowok pres yang dibawa Anies Dia memastikan belum ada finalisasi terkait cowok pres untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024 Hingga kini Anies masih diusung koalisi perubahan untuk persatuan yang beranggotakan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS Namun Anies belum mengumumkan nama cowok pres yang akan mendampingnya di Pilpres Koalisi perubahan telah menandatangani piagam koalisi yang intinya menyerahkan cowok pres ke Anies Sedangkan jurubicara bakal calon presiden Anies Baswedan Sudirman Said memastikan Tiga pemimpin parpol Nasdem, PKS, dan Demokrat akan turun gunung untuk memenangkan Anies Baswedan Dia mengatakan komitmen itu disampaikan para pemimpin parpol Usai menggelar pertemuan dengan Anies dan tim delapan beberapa waktu lalu Sudirman juga mengatakan tiga pemimpin parpol itu telah berkomitmen mengerahkan semua sumber daya yang dimilikinya masing-masing Supaya Anies dapat memenangkan Pilpres 2024 Sudirman mengatakan kini koalisi Anies terus melanjutkan persiapan deklarasi capres-cawopres Bersama maupun persiapan administrasi pendaptarannya ke Komisi Pemilihan Umum Dia juga memastikan Anies akan meneruskan aktivitas bertemu masyarakat Dan mengintensifkan gerakan relawan ke depannya Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga mengaku sudah tahu sosok cawopres Anies Namun AHY tak menyebutkan detil nama dan siapa sosok tersebut Dia meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada Anies Yang jelas AHY menyarankan agar nama cawopres itu bisa diumumkan lebih cepat Dia mengatakan pengumuman yang cepat di momen yang tepat akan bagus bagi partai koalisi Terima kasih